Kebakaran juga dilaporkan terjadi di Jakarta, Saudara. Pasca kebakaran rumah tinggal yang menewaskan satu keluarga di Koja, Jakarta Utara pada Jumat malam, polisi telah memasang garis pembatas di sekitar area kebakaran. Kebakaran yang menghanguskan lima unit rumah tinggal di Jalan Cibanteng, Kelurahan Rawabadak Utara, Koja pada Jumat malam, menewaskan satu keluarga yang terdiri dari sepasang suami istri dan dua orang anak. Saat ini petugas telah memasang garis polisi di sekitar lokasi area bekas kebakaran untuk keperluan penyelidikan. Sementara itu total 35 warga terdampak kebakaran telah diungsikan ke tempat ibadah yang tak jauh dari lokasi kejadian. Jenazah satu keluarga yang menjadi korban kebakaran saat ini masih berada di Rumah Sakit Keramat Jati, Jakarta Timur untuk disemayamkan. Jumat malam kebakaran menghanguskan lima rumah di Jalan Cibanteng, Kelurahan Rawabadak Utara, Koja, Jakarta Utara. Empat orang yang merupakan satu keluarga tewas akibat kebakaran. Para korban diduga terjebak di dalam rumah dan tak sempat menyelamatkan diri saat kebakaran terjadi. Kejadian di RW 07 di salah satu gang ada kebakaran. Sekitar lima rumah yang menjadi terdampak. Empat korban keluarga itu ada bapak, ibu, dan dua anaknya. Polisi masih mendalami penyebab kebakaran. Olah RKP langsung dilakukan, usai api menyatakan benar-benar padang. Sementara warga terdampak untuk sementara mengungsi di Aulang Sola yang berada di sekitar lokasi. Tim Likutan, Kompas TV, Jakarta. Informasi terbaru dari peristiwa kebakaran di permukiman kawasan Koja, Jakarta Utara akan dilaporkan langsung. Jurnalis Kompas TV, Dian Silitongga. Dian, sejauh ini dari otoritas terkait sudah menjelaskankah soal hasil penyelidikan penyebab kebakaran di sana? Hasilnya belum disampaikan Tifal, tapi upaya penyelidikan ini sudah dilakukan. Contohnya tadi terbaru, polisi sudah melakukan oleh TKP untuk yang kedua kalinya dan juga melibatkan puslap for. Nah saat ini seperti yang Anda sampaikan, lokasi kebakaran di Jalan Cibanteng, Rawabada, Kutara, Koja, Jakarta Utara ini sudah di garis polisi. Artinya sekali lagi penyelidikan sedang dilakukan. Nah untuk mengetahui seperti apa kronologi dan nasib warga yang terdampak, saat ini sudah bersama dengan saya ada Lurah Rawabada, Kutara, Bu Nani Novitasari. Ibu, sehat-sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Ibu, bisa ceritakan seperti apa kronologi kebakaran yang terjadi pada malam tadi Ibu? Iya, untuk kronologi pada saat itu malam saksi pertama ingin istirahat tidur di lantai dua. Kemudian melihat percikan api, kemudian memanggil ibunya, kemudian saksi kedua itu melihat ternyata memang betul ada percikan api dan ada namanya api ya. Kemudian berteriak dan memanggil saksi ketiga. Setelah saksi ketiga datang, mereka langsung berteriak untuk memberikan api itu air ya. Ya, jadi mungkin setelah itu langsung kurang lebih 45 menit mereka memadamkan dan pada tepatnya jam kira-kira itu jam 8, setengah 9 terjadinya, kemudian jam 9 kurang seperempat itu tim damkar datang dengan menurunkan 8 unit tim pemadam kebakaran. Berarti berhasil dipadamkan ini berapa lama sih Ibu? Kurang lebih itu sekitar jam 11, jam 2, 3 itu kurang lebih pemadaman selesai. Sekitar 2 jam ya pemadaman selesai dilakukan. Artinya berapa total rumah yang terdampak sih Ibu? Untuk total rumah itu kurang lebih 5 yang terdampak. Korban Ibu, kan ada korban meninggal dunia dan kemudian juga ada korban yang mengungsi. Nah ini detailnya bisa disampaikan berapa jumlahnya? Untuk korban yang meninggal itu satu keluarga terdiri dari suami istri dengan dua orang anak. Untuk korban jiwa yang terdampak dari 5 rumah kebakaran ini ada 30 korban jiwa yang sedang memang sudah kita ungsikan di Musolah Albainah dan di kantor RW07. Berarti ada sekitar 30-an korban yang mengungsi. Nah ini kalau dari pemerintah setempat ada tindak lanjutkah Ibu? Misalnya untuk korban yang saat ini mengungsi akan sampai kapan mereka mengungsi dan kemudian ada kepastian pengganti tempat tinggal sementara atau semacamnya? Alhamdulillah dari semalam pun kami sudah berkoordinasi dengan tim yang memang dari Damkar, kemudian dari Sosial, dari BBBD yang memang langsung menurunkan bantuan. Dan sampai dengan saat ini tim bantuan juga sudah memfasilitasi semua bantuan yang diperlukan oleh korban. Dan insya Allah mungkin kami juga akan mengajukan untuk perbaikan rumah di Basnas. Terima kasih Ibu Lurah sudah bergabung bersama dengan Kompas TV. Terima kasih untuk rekan-rekan yang mendampingi. Tifal tadi saya sampaikan sudah oleh TKP kedua tetapi tadi Kapol Sekoja, Kompol Muhammad Syaroni juga menyampaikan butuh waktu sekitar satu minggu untuk keluar hasilnya. Begitu ya hasil penyelidikan apa penyebab dari kebakaran yang terjadi di Koja Jakarta Utara ini. Tentu kita nantikan hasilnya seperti apa karena ini juga seperti yang kita tahu memakan korban jiwa. Kembali ke studio Tifal. Satu hal lagi yang mungkin perlu dicermati lagi soal kondisi dari para korban yang terakhir dilaporkan berada di rumah sakit Polri Keramat Jati. Tindak lanjutnya akan seperti apa lagi kemudian dan bagaimana keadaan warga sekitar yang berada di area kebakaran? Singkat saja. Kalau korban meninggal dunia tadi disampaikan dibawa ke RS Polri Keramat Jati dan atas permintaan keluarga ini tidak dilakukan otopsi. Dan tadi sudah pada proses akan dikembalikan oleh pihak rumah sakit kepada keluarga dan akan langsung dikebumikan. Nah tapi dimakamkannya apakah dilakukan hari ini atau besok itu akan kita tunggu dan akan kita update informasinya Tifal. Sementara untuk korban mengungsi tadi sudah disampaikan oleh lurah Rawabadak Utara. Sudah ditempatkan baik itu di tempat RT maupun juga tadi di Musola setempat. Jadi memang bantuan juga sudah diberikan dan kondisinya saat ini dalam kondisi yang baik betul ya Bulurah. Sementara demikian Tifal kami laporkan dari lokasi kebakaran Rawabadak Utara, Koja Jakarta Utara. Dari Koja Jakarta Utara, Dian Silitonga melaporkan. Terima kasih.